Selamat datang di Kabupaten Penajam, Pasar Utara, salah satu lokasi yang mau jadi calon ibu kota ya. Oh iya lor, kita mau langsung ke tempat wisata. Mau kemana kita? Tetap saksikan ya lor ya. Nah lor, kita sudah berada di pintu masuk tempat penangkaran rusak ya. Ini untuk Kalimantan Timur pula. Kalau kalian sudah tiba di sini, berarti kalian sudah berada di pintu masuk ke penangkaran rusak. Di dalam itu, kalau saya baca-baca di internet, itu ada penangkaran rusak, penangkaran kambing, ada bukit teletabis juga ya lor ya. Ada bukit teletabis, terus infonya itu di sana itu rumputnya hijau, beda dari yang lain. Jadi kayak kalau kita ke sana, itu kita kayak pengen reban itu lor, di sana. Nah, tapi cuma untuk jalan di sini, sebenarnya ini kayaknya dulu itu sudah diaspal. Cuma karena termakan usia, makanya jalannya itu agak, ya tinggal makan aja tinggal batu-batu. Tapi cuma ini aja, kebansi itu enggak. Banyak apa, kaki lho paling 200 meter, nanti udah ada di pintu masuk. Tapi di dalamnya itu kayaknya jalannya juga sama seperti ini. Tapi nanti kalian tuh kayaknya terbayar dengan apa yang kita lihat di dalam nanti lor. Oke lor, daripada lama-lama kita langsung aja di dalam ya lor ya. Kita review dikit-dikit lah, kita bagi informasi. Mumpung masih di Kalimantan kan. Oke lor. Oke lor. Oh ya. Oh ya. Tanden oran itu kan? Iya, tanden oran. Itu banyak juga rusanya. Di belakang sana ada rusanya. Kalau ke sana, sapi semua macam-macam. Oh ya ya. Cuma kebanyakan orang cuma mau bawa foto-foto aja kan di sini. Karena apa tuh? Apa ya pokoknya? Oh ya. Supportnya bagus ya? Iya. Yang saya enter karena itu sana Bukit Teletabis namanya ada. Oh Bukit Teletabis sana ada? Ada. Tapi bukan berarti bentuknya Teletabis ya. Tapi namanya bilang orang Bukit Teletabis. Dari mana-mana pun itu pokoknya semuanya rata-rata di situ. Kalau masuk, silahkan. Selama Corona baru buka ini mas? Atau kapan? Baru. Kayak ini. Belum ada seminggu. Iya. Tapi biasanya yang rame nya hari Minggu? Hari Minggu tuh kebanyakan orang-orang. Yang muda-mudi ya. Pacaran sore. Oh. Tapi kalau hari besar itu ya pokoknya padat lah. Oh iya. Kayak biasa gimana kan misalnya kayak pantai gitu kan. Itu juga. Kalau hari libur. Anah hari besar gitu. Kayak misalnya Natalan, Tahun Baru, Kegustusan. Atau yang kayak libur besar gitu kan. Apalah pokoknya gitu. Kalau setelah sini, wisata selain sini yang rame mana mas? Di sini ada wisata. Warna wisata situ. Itu agak seperti sih. Yang rame. Yang lagi rame sekarang. Kalau gunung pun buka nggak ya? Buka. Tapi sampe an... Oh tembus. Karena kan helik. Iya. Dari sini sampai 3 jam gunung pun. Waduh. Jauh banget ya mas. Ya lumayan lah 3 jam itu kan. Iya. Ya udah makasih mas ya. Nanti kita langsung ke sana. Ini kalau kita foto-foto di sana itu bagus banget. Terus di bagian sana juga ada penangkaran rusanya. Penangkaran rusak. Terus ada sapi juga. Ada katanya ada bukit yang lain habis. Nanti kita kundungi sebentar-sebentar. Langsung aja lor. Karena udah hujan. Daripada nggak buru. Kita langsung ke sana aja ya. Ya lor kita sudah sampai di tempat penangkaran rusanya. Tapi kita belum lihat rusanya seperti apa. Kayaknya kita harus naik tangga dulu. Mungkin kita naik ini dulu. Cuma seperti apa. Nah itu dia. Nah itu dia rusanya ya lor ya. Jadi pemandangannya cuma seperti ini. Itu ada rusanya. Nah disini juga ada rusanya. Cuma hari ini sepertinya ditutup. Karena masih dalam covid ini ya. Jadi sebenarnya tadi tidak boleh masuk. Kita ketemu petugasnya. Tapi akhirnya ya kita minta izin sebentar gitu aja boleh akhirnya. Dan ini mungkin terbuat dari kayu apa ini. Mungkin kayu ulin ini kayaknya. Makanya kokoh. Untuk panjangnya saya belum tahu panjangnya ada berapa. Cuma yang pasti ini panjang ya lor. Sampai ujung sana. Tapi ini kayak kita cuma diizinkan sebentar saja disini. Gak boleh lama-lama. Tadi sebenarnya udah gak boleh. Tadi kan sama bapaknya yang pertama tadi boleh. Terus ketemu bapak yang kedua. Satpam yang jaga disini kebetulan. Kita lihat. Disini ada makanan-makanan rusak. Nah sebenarnya yang paling bagus tuh view nya disana lor. Nah disana tuh kayak ada bukit iletabis yang warnanya hijau. Pokoknya indah lah. Ini. Nah seperti ini. Cuma ini memang benar-benar sepi. Karena pasca covid ini. Nah disana. Itu ada padang keruputan yang hijau. Itu kayaknya kalau buat. Terlentang. Terus foto dari atas. Dari drone kayaknya indah banget ini. Cuma sayang kita gak punya drone. Disana tuh juga. Yang saya heran tuh disini kok rumputnya hijau hijau. Kayak seger itu ya lor. Rumputnya itu. Kayak gak. Oke ya. Pokoknya bagus lah. Intinya bagus ini. Nah disana kayaknya juga ada rusak. Liatan ya lor ya. Nah ini rusaknya. Cuma sebentar. Karena boleh diizinkannya sebentar ya. Sebentar-sebentar kita balik lor sudah. Ya mau gimana lagi. Kita udah diizinkan aja udah bersyukur. Sebenarnya kita tuh pengen masuk kesana ya lor. Nah ke rumah ini sebenarnya penasarannya ada apa. Tapi ya. Kembali lagi karena faktor belum diizinkan. Kita. Mematuhi peraturan aja lah. Daripada kita dimarahin. Nah saya juga kurang tahu. Kenapa. Ada yang ditambung disini. Ada juga yang di rumputan. Kalau yang. Disini tuh kan ada. Tempat berteduhnya ya untuk rusaknya. Cuma yang sana tadi gak tahu. Rusaknya seperti apa. Ada yang tahu teman-teman. Kenapa ada yang dipilih yang disini. Ada yang disana. Ada juga yang di sebelah sana. Kalau ini. Ini sebenarnya tuh kayaknya. Tempat beristirahat. Untuk para pengunjung. Yang mungkin capek ya. Berkeliling. Sama disana tuh ada. Toilet. Ada WC nya. Jadi. Kalau mungkin kalau rame. Disini tuh disediakan. Selain disitu. Disini juga ada ini. Tempat duduk. Untuk. Ngobrol-ngobrol sama temen. Atau sama. Siapa aja. Terserah. Oke ya lor. Kita nanti nyebak kesana. Jadi gimana nih. Seguritinya. Oke. Gak apa-apa. Jadi kita gak boleh sebenarnya masuk ke sini ya. Mungkin karena mereka murah hati aja. Iya. Masih dikasih. Tapi bentar. Sebentar. Sebentar banget. Yang penting kita masih bisa membagikan ke teman-teman ya. Iya. Jadi kita masih bisa nge-share. Tuh. Perusahaannya. Memang bener ada. Tempatnya bagus. Kayak. Apa ini. Kayak fam-fam di. Luar gitu lah. Iya. Tempatnya juga bersih ya ini ya. Bersih. Bersih ini. Pertanya aja. Kocorannya. Kayaknya tiap hari ini bersihin. Sebenernya. Tempat yang hijau-jau itu. Cocok ya untuk kita. Eh kesana. Cuma kayaknya. Balik ke fakta. Gak bolehnya tadi. Baru. Sebenernya bagus banget ini. Kalau misalkan ini. Itu buka. Kayaknya. Cocok loh buat. Untuk wisata disini. Iya. Wisata keluarga. Oke. Cukup sekian vlog kali ini. Nanti kita. Coba mau kemana lagi. Belum tahu. Kita cari referensi dulu. Yang pasti kita kayaknya. Kalau nggak ke gulung impun ya ke. Pantai ya. Ke pantai. Tapi nggak tahu pantainya mana. Soalnya tadi banyak pantainya yang disini. Iya. Oke lor. Terima kasih udah menonton vlog kita. Şimdi. Terima kasih telah menonton